Baptisan berarti sifat berdosa di dalam diri kita harus ditenggelamkan dalam penyesalan dan pertobatan setiap hari Dan segala niat dan perbuatan jahat harus dimatikan Baptisan juga berarti kita sebagai manusia baru harus dibangkitkan setiap hari Untuk hidup di hadapan Allah dalam kebenaran dan kemurnian selamanya Sebagai anak-anak Allah yang telah dibaptis, marilah kita mengaku dosa-dosa kita Bapak kita yang kudus dan pengasih telah menunjukkan belas kasihnya kepada kita Dan telah memberikan anaknya yang tunggal menjadi kurban penembus dosa-dosa kita Oleh sebab itu sebagai hamba Kristus yang terpanggil dan oleh otoritasnya Dosa-dosamu diampuni dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Saudari Rani Rafia Taupan Oleh kuasa firman, Roh Kudus telah menuntun saudara untuk percaya bahwa Hidupan baru dalam Kristus ini menjadi milik saudara Sekarang dalam baptisan kudus Tuhan Yesus menjamin keselamatan saudara Supaya saudara dapat memberi kesaksian di depan umum Saya akan bertanya kepada saudara Apakah saudara percaya bahwa Allah tritunggal Merencanakan dan mengerjakan keselamatan saudara? Apakah saudara percaya bahwa Allah mengharuniakan pengampuran dosa Kepada saudara dalam baptisan kudus? Apakah saudara ingin dibaptis? Terimalah tanda salib didahi dan di hatimu Sebagai tanda bahwa engkau adalah anak-anak Kristus yang sudah ditebus Saudari Rani Rafia Taupan Aku membaptis engkau di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus telah mengampuni dosa-dosamu Dengan baptisan ini Engkau dilahirkan kembali dan menjadi kepunyaan Bapakmu di sorga Kiranya Tuhan menguatkan agar engkau hidup Di dalam karunia baptisan sepanjang hidupmu Damai sejahtera bersama dengan engkau Selanjutnya untuk baptisan anak-anak Yang pertama saya undang untuk keluarga dari Radit Dalam ketaatan terhadap amanat Tuhan Kita yang percaya terhadap janjinya Saudara membawa anak-anak ini untuk dibaptis Yesus Kristus Tuhan kita berfirman Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah Melalui baptisan Allah mengharuniakan kehidupan baru dalam pengampunan Sukacita dan damai sejahtera kepada anak-anak Maka oleh kasih karunia Allah Karunia air kehidupan menghapus dosa Menjauhkan kita dari kematian kekal dan sejahat Dan memberikan keselamatan kekal Kepada mereka yang percaya Radit Semrion Selan Aku membaptis engkau di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus telah mengampuni dosa-dosa anak ini Dengan baptisan ini Engkau dilahirkan kembali dan menjadi kepunyaan Bapamu di surga Kiranya Tuhan menguatkan engkau Agar hidup di dalam karunia baptisan sepanjang hidupmu Damai sejahtera beserta dengan engkau Selanjutnya saya undang untuk keluarga dari Alberto Yesus Kristus Tuhan kita berfirman Biarkan anak-anak ini datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah Melalui Bapisan Allah mengharuni kehidupan baru Dalam pengampunan Sukacita dan damai sejahtera kepada anak-anak Maka oleh kasih karunia Allah Karunia air kehidupan menghapus dosa Menjauhkan kita dari kematian kekal dan sejahat Dan memberikan keselamatan kekal kepada mereka yang percaya Alberto Christian Paymatan Aku membaptis engkau di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Alayah Maha Kuasa Bapak Putra dan Rok Kudus Telah mengampuni dosa-dosa anak ini Dengan baptisan ini Engkau dilahirkan kembali Dan menjadi kepunyaan Bapamu di surga Kiranya Tuhan menguatkan Agar engkau hidup di dalam karunia baptisan sepanjang hidupmu Damai sejahtera bersama dengan engkau Silahkan dulu kembali Selanjutnya Firman Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita berfirman Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah Melalui baptisan Allah Mengharuniakan kehidupan baru dalam pengampunan Sukacita dan damai sejahtera kepada anak-anak Maka oleh kasih karunia Allah Karunia air kehidupan menghapus dosa Menjauhkan kita dari kematian kekal dan sejahat Dan memberikan keselamatan kekal kepada mereka yang percaya Firman Tri Putra Sun Banu Aku membaktis engkau di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Setelah mengampuni dosa-dosamu Dengan baptisan ini Engkau dilahirkan kembali Dan menjadi kepunyaan Bapakmu di surga Kiranya Tuhan menguatkan Agar engkau hidup di dalam karunia baptisan sepanjang hidupmu Damai sejahtera bersama dengan engkau Amin Demikianlah tadi Sakramen Baptisan Kudus Yang boleh kita laksanakan Kepada satu orang dewasa Dan juga ketiga anak-anak Baptisan ini menandakan bahwasannya Kita sekalian adalah milik Daripada kepunyaan Allah Dahulu kita adalah orang-orang yang Berdosa Upah dosa adalah maut Tetapi ketika kita telah menjadi milik Allah Ada berkat yang kita miliki Yang pertama Pengampunan dosa Kemudian kita menjadi Milik kepunyaan Allah Memiliki kehidupan kekal di kerajaan surga Jadi ada suatu janji dan jaminan Dimana Markus 16 ayat 16 Dikatakan Siapa yang percaya dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Demikianlah untuk Sakramen Baptisan Kudus Selanjutnya Kita akan masuk Melanjutkan liturgi Pada pagi hari ini Saya sering